Selamat malam. Ta... Tahu bulat... Digoreng dadakan lima ratusan... Ya... Melalui lagu ini... Tukang tahu bulat ingin menunjukkan... Bahwa mereka bisa jadi musisi... Kuliner... Saya ini emang dari dusun... Tapi saya juga pernah makan di KFC juga pernah... Kalau ke KFC paling senang itu pesan ini... Sate usus... Serius enak banget... Minumnya marimas ya... Marimas rasa kuah soto... Cuman KFC itu jauh dari dusun saya... Jauh banget... Jadi jarang-jarang lah ke KFC... Paling ini kalau pengen ayam kentaki... Itu belinya di KFC Gadungan... Yang ada di pinggir jalan... Yang jualan ibu-ibu... Cuman pelayanannya emang jauh dari KFC yang original... Karir... Karir... Saya pernah pesen nih... Bu... Beli paha ayamnya satu... Yang depan apa yang belakang mas? Bentar... 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 ini dikira ada bedanya apa yang kanan sama kiri ibunya bilang ada bedanya mas dikasih tau kalau pahannya yang kanan itu ada tulisan R nya disini dikira stick PS dan kalau ngomongin tentang makanan di Indonesia nih harusnya kita bangga ya kita harus bangga dengan makanan-makanannya di Indonesia orang luar negeri aja bangga loh siapa coba Barack Obama Barack Obama tuh bangga dengan makanan kita dulu tuh pernah ke Indonesia dan dia ingat betul makanan yang pernah dia makan waktu kecil dulu tinggal di Indonesia ya kan pidatonya tuh kayak gini ya baso seti tempe benar tempe alright tempe nyabang Uus tadi ini untung dia ingat betul nama-nama makanannya coba kalau dia salah ingat ya pertamanya mungkin bener ya nasi goreng terus dia mulai lupa gitu saya suka kampas kopling kampas kopling yummy lagi tuh saya juga suka tromolinja semuanya aja salah dan kalian pernah gak sih nih makan gitu ya makan gitu terus ada yang nyelip di gigi gitu terutama daging ya biasanya ya makan nyelip di gigi itu kan susah ya dicari pake lidah ketemu diambil pake jari gak ada pake lidah nih ini 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 ketemu 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 pake jari gak ada kemana terus nih kalian pernah juga gak sih makanan nih makanan sehigenis makanan itu kan seenak kayak apa kalau gak higenis kan gak enak ya kemasukan benda asing itu kan gak enak ya kayak kerikil ufo budaya korea gitu gak enak enggak kerikil kerikil hei kerikil kemasukan kerikil kemasukan kerikil kan gak enak ya keraus gitu baru kerikil pernah gak sih kemasukan rambut ini lagi makan nih ada rambutnya ditarik rambutnya sulap di atasnya ditarik keluar pala satu terima kasih rambutnya adanya terima kasih